Mobil baru ini, dia punya space antar bangku ke lantai itu sangat sempit. Subwoofer muat atau tidak? Itu yang jadi banyak pertanyaan. Langsung naikkan. Jangan asal EQ. Wah, itu kacau. Hai Imaging Gang, kalian sedang menonton channel YouTube Chas Audio. Yang membahas otomotif dan automobil. Nah, di video kali ini juga sama, kita mau menjelaskan soal pemasangan subwoofer bawah bangku. Dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Baik di komentar YouTube atau di Instagram dan bahkan di WhatsApp. Yaitu yang mereka tanyakan adalah tentang pemasangan under seat subwoofer pada mobil Pajero Sport yang terbaru. Nah, pertanyaan itu tentunya juga pas banget. Yaitu produk yang paling sering kita jual saat ini. Yaitu subwoofer kolong, head unit Android, dan juga DSP. Nah, yang kita mau pasang ini adalah subwoofer dari JBL. Tipenya adalah Bass Pro SL2. Nah, untuk mobil yang ditanyakan tersebut, memang betul bangku dan lantai itu tergolong sangat sempit. Nah, kita mau buktikan bareng-bareng, kebetulan sudah mulai mengerjakan. Yaitu pemasangan kabel-kabel, terutama kabel strum ya, ke baterai depan dengan ditambahkan si kering. Dan kebetulan juga kita mau masang head unitnya. Jadi, diganti dengan head unit Android dari Nakamichi tipe Advan atau ADV. Jadi, ini adalah JBL Bass Pro SL2. Sudah sering kita bahas. Tergolong tipis ya. Bentuknya seperti ini di bagian tengah. Ini ada logo mereknya. Nah, ukurannya ini 8 inci. Sekarang saya perlihatkan soal head unit. Ini adalah seri ADV atau Advan. RAM-nya 6x256. Sudah QLED dan 2K. Tipe lengkapnya adalah Legend Advan MK2. Nah, nanti yang akan kita jelaskan lagi. Setelah dipasang, saya ingin berbagi bagaimana sih style equalizer yang ideal. Karena pemasangannya sedang dimulai. Jadi, kita tengok bareng-bareng ke mobil. Dan nanti kita kasih lihat proses pemasangannya. Yuk, ikuti saya. Kita langsung ajak ke mobil saja ya. Ini di sini mobilnya nih. Nah, ini mobil masih baru banget. Nah, ini persiapan pemasangan. Tadi subwoofernya JBL sedang disiap-siapkan. Nah, untuk head unit sudah kebuka nih. Injem dulu nih. Ini head unitnya yang bawaannya seperti ini. Sudah dikeluarkan ya. Jadi, sekarang kita mau ajak ke proses pemasangan. Yaitu subwoofer muat atau tidak. Itu yang jadi banyak pertanyaan. Mobil baru ini, dia punya space antar bangku ke lantai itu sangat sempit. Tapi kita mau coba nih. Bisa atau tidak ya. Ikuti aja. Sampai jumpa di video. Nah, sekarang kita sudah di mobil langsung nih. Tadi pemasangannya sudah kelar. Yang menjadi jawaban utama adalah soal subwoofer. Jadi, mobil Pajero terbaru yang memang tergolong sempit. Ini salah satunya yang kita buktikan adalah dengan subwoofer dari JBL. Itu pun harus dirubah posisi kabel yang ada di bawah bangku. Jadi, kalau langsung kalian pasang di bawah bangku itu pasti mentok. Walaupun ini sudah merupakan subwoofer yang paling tipis. Nah, itu jawaban atas pertanyaan teman-teman yang menanyakan. Om, coba dong rekomendasi subwoofer yang bisa masuk. Nah, ini pertama JBL. Terus, sound time ditunggu aja. Ini sound time kelihatannya lebih mudah karena bodinya lebih ramping. Nah, selanjutnya kita ngebahas soal head unit nih. Head unitnya ini adalah head unit Nakamichi. Tadi sudah kita jelasin ya. Tampilan dalamnya kita bahas sepintas nih. Fiturnya ada beberapa menu yang tampil secara umum. Yang sering dipakai pastinya YouTube-nya, lalu USB-nya dan juga Bluetooth. Nah, tapi kita mau jelasin soal bagaimana setting equalizer. Karena banyak orang yang kadang setel EQ itu ngasal ya. Pokoknya karena banyak udah naikin sana, naikin sini, malah akhirnya suaranya kacau. Nah, kita langsung masuk ke musik ya. Kita pakai musik yang aman sama copyright tentunya ya. Kita coba. Nah, lagu yang kita pakai ini kan cenderung bass-nya gede. Underground ya. Ini pasti treble-nya juga kurang. Nah, tip-nya ini mau saya praktekan ya. Saya kesilin dulu. Equalizer-nya ini banyak banget. Sebetulnya 31 band, tapi dia pecah-pecah nih. Dari paling bawah sampai paling atas nih. Dari bawah dulu ya, banyak banget tuh. 16 Hz. Sampai 200. Nah, ini nyambung. 235 sampai 2,4 kilo. Lalu nyambung lagi. 2,8 kilo sampai 18 kilo. Nah, karena treble-nya kurang, jadi saya harus angkat di bagian treble. Nah, ini pentingnya nih. Treble itu ada di angka berapa. Nah, kita kasih petunjuk yang paling mudah deh. Yang aman biar nggak bising nih. Ini saya mau naikkan di mulai 4 kilo ya. Nanti 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Sampai paling ujung 18 kilo. Nah, 20 kilonya berarti dia ada bandwidth ikut naik juga. Ini ngomongin kilo-kilo menghitung apa nih? Beras atau bawang merah ya. Nah, ini. 4 kilo saya naikkan. Jadi, treble-nya sambil saya besarkan ya. Treble-nya berharap naik. Tuh, langsung naikkan. Tuh. 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 Ini udah naik tuh. Sambil dirasain aja. Tuh. Nah, untuk treble ini ya tadi ya. 4 kilo saya naikkan. Lalu, halaman tengah ini middle. Middle kalau memang vokalnya kurang, nggak usah ngutik-ngutik yang lain. Di antara 1 kilo nih. 1 kilo, 1,2. Boleh lah. Naikkan sedikit, 900 juga boleh. Ada 800. Jadi, ini ngejelimet banget sebetulnya. Nah, ini penting. Jangan asal EQ. Wah, itu kacau. Nah, ini bagian bawah ini adalah low frekuensi. Mulai dari subwoofer itu adanya di paling bawah ya. Biasanya mid-bust-nya itu sudah masuk ke 80-an sampai 600-an lah. Nah, jadi kalau kalian malah nggak paham, nanti kacau. Ini ada tiga halaman. Biasanya orang itu cenderung bikin equaliser V ya. Kanan-kiri naik, bawahnya turun. Nah, padahal ini ada tiga halaman. Bukan ditampilkan menjadi satu. Nah, itu sudah salah besar. Kalau kita naikkan V di halaman pertama, artinya yang naik low frekuensi 16 Hz. Atasnya itu paling tinggi di 200 Hz. Belum sampai kilo. Nah, berarti sudah salah melakukan setting. Jadi, perlu dicatat tadi. Untuk bus, patokannya angka. Bisa 60 ya. Ini sudah mulai mendekati subwoofer. 70, 80-nya. Ada 70-nya segala soalnya nih. EQ yang pelajim dipakai di brand-brand terkenal itu nggak ditulis 70. Biasanya 60, 80. Nggak ada 95. Langsung 100. 125. Nggak ada 150. Nggak ada 175. 160. Nah, kita sampai apal tuh. Urutannya. Nah, ini pentingnya ya. Coba kita dengerin sekarang. Tuh. Treble-nya keluar. Bass-nya keluar. Jadi tebal. Sudah jelas belum nih? Jelas. Jelas ya. Semoga tips ini bermanfaat. Selalu dalam setting audio mobil itu jangan pakai ditebak. Tapi harus tahu tampilan layarnya seperti apa. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Terutama lebih ke equaliser dan informasi subwoofer. Untuk soal gambar Android ADV Nakamichi ini nggak usah diragukan. Karena saya sudah banyak banget bikin videonya. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel kita. Jangan bosan dukung terus tentunya dengan cara komen, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.